Hai sahabat Daewa Web, di masa pandemi ini banyak banget nih orang yang mencoba untuk bisa bertahan dari segi ekonomi. Salah satunya adalah dengan melakukan bisnis rumahan. Nah di tutorial kali ini aku mau share 10 peluang bisnis rumahan dengan modal yang relatif kecil, tapi bisa memberikan hasil yang lumayan. Mau tau apa aja? Jangan kemana-mana. Stay tuned. Peluang bisnis rumahan dengan modal kecil mungkin terdengar kurang menjanjikan bagi sebagian orang. Padahal banyak bisnis-bisnis besar dimulai dari rumah dengan modal yang tidak terlalu besar. Namun jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin nih peluang bisnis rumahan bisa mengantarkan kamu menjadi pemilik bisnis yang lebih besar. Meski disebut dengan modal kecil, ini bukan berarti tanpa modal ya. Jadi kamu juga perlu nih untuk mempersiapkan modal yang dibutuhkan. Modal yang aku masuk di sini nggak selalu soal materi, tapi bisa juga dalam bentuk pengetahuan soal bisnis. Nah ada dua kategori bisnis yang bisa kamu jalankan yaitu bisnis offline dan juga online. Berikut adalah beberapa bisnis rumahan yang bisa kamu lakukan secara offline. Yang pertama adalah bisnis kulinar. Mengingat semua orang memerlukan makanan, menjual makanan merupakan salah satu peluang bisnis rumahan yang menguntungkan. Tentukan pasar yang akan kamu targetkan dan cari tahu bagaimana caranya mempromosikan produk makanan kamu. Misalnya promosi di Instagram. Jangan lupa ya, pastikan bahan makanan yang kamu gunakan higienis dan berkualitas. Selanjutnya, bisnis laundry pakaian. Kalau kamu mempunyai mesin cuci, bisa lho dimanfaatkan untuk membuka bisnis laundry pakaian yang dihitung per kilogram. Akan lebih baik lagi kalau kamu mempunyai modal tambahan untuk membeli mesin cuci khusus laundry. Namun yang terpenting, pastikan bahwa kamu bisa menjamin kebersihan pakaian yang telah kamu cuci. Yang ketiga, pebisnis pakaian. Apakah kamu mempunyai passion di bidang fashion? Jika iya, mungkin inilah kesempatan kamu untuk mengembangkan diri. Buatlah beberapa sampel pakaian terlebih dahulu dan promosikan di media sosial. Lalu setelah menerima beberapa pesan pre-order, kamu bisa mulai memproduksi pakaian hasil desain kamu dalam jumlah yang lebih besar. Yang keempat adalah budidaya ikan hias. Peluang bisnis rumahan yang satu ini bisa memberikan keuntungan besar jika dijalankan dengan baik. Namun tentunya kamu harus memahami target pasar dan jenis-jenis ikan yang biasanya dijual beserta kisaran harganya. Pastikan pula kamu memahami bagaimana cara merawat ikan dengan benar. Bisnis rumahan offline yang kelima adalah jasa memperbaiki barang elektronik. Tidak semua orang memahami bagaimana cara memperbaiki barang elektronik. Di saat yang bersamaan, semua barang elektronik akan rusak pada waktunya. Jika kamu mempunyai kemampuan atau pemahaman dalam memperbaiki barang elektronik, kenapa enggak dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan? Nah, kamu bisa mempromosikan jasa kamu melalui media sosial dan kamu dapat menggunakan jasa antar barang online untuk mengantar barang yang ingin dan sudah diperbaiki. Dan yang terakhir adalah event organizer. Meski sejak dimulainya pandemi ada banyak event atau acara yang dibatalkan, namun perlahan bisnis ini dapat kembali bernapas. Tapi, kamu harus tahu ya bagaimana memastikan acara dapat berjalan sukses dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Bisnis ini mungkin membutuhkan modal awal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kamu bisa mengakalinya dengan menyewa beberapa barang dari tempat lain. Tapi ingat, semua konsep dan ide harus datang dari diri kamu sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bisnis rumahan yang dapat dilakukan secara offline, sekarang kita akan membahas berbagai jenis bisnis online yang bisa kamu lakukan tanpa perlu keluar rumah. Sama dengan bisnis offline, bisnis ini juga memerlukan modal, yaitu koneksi internet yang lancar dan perangkat yang memadai. Ini nih, lima bisnis rumahan yang bisa kamu lakukan secara online. Yang pertama adalah membuat toko online. Ketika jiwa berdagang kamu nggak lagi terbendung dan di saat yang bersamaan sudah banyak layanan yang bisa kamu maksimalkan, sudah saatnya nih kamu mengasah kemampuan berjualan secara online. Kamu bisa membuat toko online kamu sendiri. Kalau belum punya cukup modal untuk memproduksi sendiri, mungkin kamu bisa menjalankan bisnis dengan sistem reseller atau dropship. Namun, pastikan kamu paham bagaimana cara mempromosikan produk tersebut di media sosial. Yang kedua, virtual photographer. Apakah kamu pernah mendengar virtual photographer? Well, istilah ini mulai terkenal beberapa bulan sejak masyarakat diwajibkan untuk mengisolasi diri di rumah. Tanpa dibatasi oleh jarak, kegiatan fotografi ternyata tetap dapat dilakukan secara virtual, melalui video call atau dengan menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom. Tips dalam melakukan virtual photography adalah memaksimalkan properti yang ada untuk mempercantik foto yang dihasilkan. Mungkin kamu juga bisa mengasah kemampuan fotografi kamu dengan peluang bisnis rumahan yang satu ini. Selanjutnya adalah jasa membuat website. Mengingat banyak orang mulai berbisnis dari rumah, kamu bisa memanfaatkan situasi ini untuk membuka jasa dan membuat mengelola website. Selain tak memerlukan modal besar, kamu juga bisa mengasah kemampuan kamu mengenai website, baik dasar-dasar SEO maupun mendesain website. Meski kamu tidak diwajibkan untuk menguasai coding dan programming, tapi setidaknya kamu harus memahami konsep dan dasar-dasar website. Selain itu, jangan lupa juga untuk menggunakan layanan cloud hosting yang lebih murah dan terpercaya dari dewa web yang sudah dijamin cepat, aman, dan selalu bisa diandalkan. Yang keempat adalah jasa desain grafis. Banyaknya waktu yang dihabiskan selama di rumah saja, bisa kamu manfaatkan untuk mencoba usaha menguntungkan yang satu ini. Terlebih jika kamu mempunyai ketertarikan pada desain grafis. Gak hanya melayani permintaan desain orang lain, tapi kamu juga bisa membuat desain menarik sesuai keinginan yang bisa dicetak di beberapa merchandise seperti kaos, mug, cash handphone, dan lain-lainnya. Menarik kan? Dan yang terakhir adalah freelance writer atau penulis lepas. Peluang bisnis rumahan yang satu ini sangat cocok bagi kamu yang gemar menulis. Gimana enggak, jika menjadi penulis lepas, kamu akan lebih sering menulis dengan berbagai topik sesuai permintaan klien kamu. Tentunya akan menjadi tetangga sendiri, kan? Namun sebelum itu, sebaiknya persiapkan beberapa hal terlebih dahulu, misalnya website portfolio untuk menyimpan contoh tulisan kamu dalam bentuk blog. Selain itu, setidaknya kamu juga harus memahami dasar-dasar menulis konten untuk blog yang bisa kamu pelajari dari webinar Dewa Talks yang ada di channel YouTube Dewa Web. Well, semoga videonya bermanfaat ya. Sebagai salah satu penyedia cloud hosting terbaik di Indonesia, Dewa Web selalu siap untuk menjadi partner bisnis kamu dalam meraih sukses online dengan menyediakan informasi bermanfaat buat kamu. Jika kamu mau belajar banyak hal baru mengenai internet dan digital marketing, kunjungi dewa.com slash blog. Tapi kalau kamu butuh cloud hosting yang cepat, aman, dan dapat diandalkan, kamu bisa mengunjungi dewa.com. Seperti biasa, kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and also turn on the notification from our YouTube channel, and we'll see you guys in the next video. Bye! Hari ini kita syuting di Konex yang berlokasi di Tower Cyber 2. Untuk informasi lebih lanjut, linknya ada di bawah. Cari hosting yang aman, Dewa Web